Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Belzebub. Buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Film dilanjutkan. Setelah tahu kalau Anne itu mulai tertarik sama game online, Hime berencana untuk memainkannya juga. Dia membawa Puruchi dan kawan-kawan ke apartemen miliknya, yang megah dan juga besar banget. Ditambah Hime udah menyiapkan 5 kamar yang isinya khusus game doang. Kan Zaki kagak percaya kalau itu kamarnya sendiri. Ternyata semua yang ada di situ miliknya. Terus dia masuk ke satu ruangan yang mana itu buat mabar aja sama teman-temannya. Mereka sendiri termasuk nenek itu kagak tahu apa itu game online. Apalagi harus mencari orang lewat game itu sangat sulit. Harus dibantu sama akunnya atau username-nya. Apalagi ini si Anne kagak tahu main game apaan. Kebetulan si Chiaki yang suka nge-game mau main Street Fighter. Seketika Puruchi dan Lamia sadar kalau si Anne pun suka main game gelut juga. Puruchi mencoba mengingat nama yang sering digunakan si Anne yaitu Eno. Nah si Chiaki yang lagi main kebetulan lawannya dengan username tersebut. Puruchi meminta untuk mengobrol, cuma susah. Si Anne duluan yang mengirim pesan ke si Chiaki yang sudah kelihatan kalau itu beneran si Anne. Terus Puruchi mencoba menanyakan keberadaannya dengan menyertakan nama dia di sana. Hasilnya sudah berjam-jam si Anne kagak membalasnya. Lamia meminta buat hati-hati sekarang. Terus dia mencoba buat duel lagi baru dia membalasnya. Anne memberikan tantangan kalau berhasil mengalahkannya. Nanti dia kasih tahu keberadaannya. Alhasil Chiaki jabanin dah. Dia udah pro main game gituan. Satu dua game bisa dimenangkan Chiaki. Tapi pas ronde terakhir, Chiaki kalah secara berturut-turut. Chiaki menggunakan skrip atau cheat di game tersebut. Di sisi lain, Oga dari tadi kabur-kaburan mulu. Karena kagak mau latihan sama si Sawotome. Oga membohongi si Sawotome kalau dia bakal nurut. Tapi nyatanya dia kabur lagi. Gegeh dia kagak mau dilatih. Terus Oga menghancurkan beberapa batu besar di sana. Dikira Sawotome kagak bisa. Malahan dia lebih parah lagi. Batu yang paling besar pun dia bisa belah begitu yang membuat Oga terjatuh dan kagak bisa kemana-mana lagi. Pagi harinya kelas SMA Isyama pada sepinjir. Tinggal si cewek yang pakai masker doang. Dia menyampaikan kalau Hime dan kawan-kawan itu semuanya sakit perut. Alasannya sungguh kagak logis. Ternyata mereka ke apartemennya si Hime lagi. Kali ini mereka bakalan membalaskan dendam atas kekalahan kemarin lawan si N. Kini Chiaki udah latihan main game tersebut. Sesampai di tempat si Hime udah menyiapkan tempat yang enak banget buat mabar. Dia juga udah nyiapin monitor untuk melihat yang lainnya biar bisa diem di tempat. Game yang bakalan mereka mainkan hari ini adalah game perang. Entah game FPS atau Battle Royale yang penting perang lah gitu. Sembilan lawan sembilan. Hime memainkan game itu karena lagi populer aja sekarang ini. Setelahnya dia nyuruh untuk yang lainnya membuat apartarnya terlebih dahulu. Nampak nenek kagak bisa sama sekali. Dia membuat apartarnya udah kayak apaan. Si Hana juga kagak jauh beda anjir. Cuma ada kembangnya doang di sana. Si Natsume mirip banget sama yang aslinya. Terus si Purwichi mukanya culun banget. Si Lamia mencerminkan dirinya sendiri yaitu seorang loli. Si Kanjaki itu dia malah apartarnya sebuah yogurt. Si Hime rambutnya kagak masuk akal dan si Chiaki diam-diam berotot njir. Setelah lari-larian kini Si Oga udah kagak bisa kemana-mana lagi. Udah saatnya dia menerima pelatihan dari Si Saotome. Di sana Si Bet terlebih dahulu meminta untuk dilatih sama Si Saotome. Hingga akhirnya Si Oga juga mau. Mau gak mau harus mengikuti keinginan si Bel ini biar bisa kuat bareng-bareng. Sampai sore hari itu orang-orang cuma dihabiskan bikin apartarnya doang. Sampai nenek pengen pulang. Tapi ini baru mulai buat berperang. Alhasil mereka masuk ke in-game. Tentunya banyak problem di dalam sana. Apalagi yang belum bisa. Nenek terutama yang muter-muter seperti itu. Dia kocak banget sampai hampir friendly fire sama si Hana pake bom pula. Ditembakin sama Branded dan juga Basoka. Untungnya si Chiaki ke tempat itu buat menenangkan si nenek. Sisi Royama pun sama dia belum bisa memainkan game tersebut. Ketika yang lain sedang waspada di atas sana, Kanjaki hampir mati. Untungnya si Yime sebagai sniper bisa mengembalikannya ke lobby. Kedua tim mulai bergerak. Di sisi lain, si Isabella memberikan arahan kepada prajuritnya untuk bersiap bertempur. Orang-orang itu udah kehipnotis sama kecantikan ketiga pelayan itu. Terus si Anne udah kagak sabar pengen perang gitu sampai dia harus keluar dari tank. Pelayannya nyuruh buat kagak keluar. Kalau mati bisa ribet urusannya jadi dia di dalam saja. Si Chiaki dan nenek mulai bergerak. Mereka harus hati-hati karena ada tank di sana dan juga penjaganya sementara Natsume sama Shiroyama sedang mantau. Shiroyama masih belum bisa berdiri. Dia dalam mode merangkak tak lama ada musuh di sana. Terpaksa Natsume harus mundur dan juga Chiaki kedatangan si Olda. Karena sudah telat buat melakukan serangan balik si nenek pun mengorbankan dirinya. Setelah itu pertempurannya masih berlanjut. Di sana Shiroyama dibuat keteteran begitu. Kanjaki dan juga Purwichi pun sampai ikutan mental kayak gitu. Tim Eno udah di atas angin. Si nenek berhasil diselamatkan sama si Chiaki. Karena dia seorang support. Yolda udah senang timnya berkuasa saat ini. Namun tiba-tiba aja ada robot datang melindas tank yang dia naiki. Itu robot milik si Hana. Kini situasinya berbalik ketika lagi senang-senangnya malah ditembakin sama tanknya si N. Mereka bakalan menembakannya sekali lagi. Tapi sayangnya robot itu keburu melindasnya terlebih dahulu. Hana yang agak sedikit gila mengejar si N tersebut. Hingga akhirnya dia kagak sengaja nginjak ranjau. Konyol banget dah. Kini Isabella bakalan membalikan keadaannya. Di sisi lain si Oga yang menerima pelatihan dari Sotome. Mereka malah diajari senang sama si Sotome. Yang membuat Oga tentu marah tapi belah sendiri santai aja dia mah. Sotome memberitahu tentang si Tojo yang kemarin juga dia melawan iblis-iblis itu. Terus dia menanyakan cara mengalahkannya. Tapi Tojo malah pergi gitu aja. Tojo bisa jadi kuat dengan prosesnya sendiri. Beda dengan Oga yang mempunyai Sibel harus dilatih terlebih dahulu. Setelah itu ketika si Chiaki dan Nenek sedang berlari. Tiba-tiba aja Chiaki merasakan ada sesuatu di belakangnya. Padahal di radar kagak ada tanda keberadaan musuh. Selama kemudian tiba-tiba aja ada yang menyerang mereka dari belakang. Ini udah kagak beres Isabella menggunakan skrip atau cheat lagi. Jadi mereka kagak kelihatan sama sekali kayak gitu. Hime kagak bisa tinggal diam kalau soal cheat. Dia memberikan mainnya dulu ke si Shiro Yama sedangkan dia mau keluar dulu. Oga kembali meneruskan latihan dengan melakukan push-up. Sesudah melakukan itu saatnya Sotome melakukan ke tahap selanjutnya. Ternyata radio tadi itu asalnya dari iblis. Bekas dulu si Sotome latihan juga menggunakan radio tersebut. Yang mana ini Oga bahkan melawan dirinya sendiri. Pas dipencet yang muncul bukan si Oga, melainkan si Bel. Oga meremehkan kalau lawannya adalah si Bel. Eh taunya kekuatannya sangat agak bisa diremehkan. Untungnya ada kelinci di sana jadi dia mengejar-ngejar kelinci tersebut. Sotome juga bingung kenapa bisa kayak gini latihannya. Alhasil dia menyuruh Oga buat mengejarnya. Bel hitam dibuat kesulitan menangkap kelinci tersebut sampai membuatnya marah seperti itu. Oga kaget kekuatannya besar banget. Ditambah itu bayi bisa terbang kayak gitu. Si Oga menyuruh Bel yang asli ikutan terbang juga. Walaupun dia kagak mau tapi dia tetap lakuin. Jadi jatuh kayak gitu. Untung si Oga bisa menangkapnya. Kini dia mulai serius. Sementara yang lagi main game udah hampir pada game over semuanya. Tinggal Purwichi dan juga Lamia yang masih bertahan. Selama si May datang menyuruh yang udah meninggoy kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dia udah merencanakan sesuatu. Terus ketika Anne dan yang lainnya santai-santai. Si Anne udah bosen banget dari tadi kagak ikutan perang. Jadinya kini Isabella memperbolehkannya turun dari sana. Lalu kebetulan ada musuh di depannya. Karena kagak terlihat ini kesempatan si Anne untuk membunuh salah satunya. Pas mendekati tiba-tiba aja mereka jadi terlihat kembali. Apalagi yang di depannya itu bukan orang melainkan zombie. Di tempat itu jadi banyak zombie-zombie yang sudah mereka bunuh sebelumnya. Hime membeli game tersebut karena dia benci banget sama cheat. Jadi dia tulis ulang gamenya. Entah itu harganya berapa. Di sisi lain si Aoi dan Isa puyuk ke tempat yang tidak sembarang orang bisa ke situ. Aoi bakalan berlatih di tempat itu untuk bisa mengalahkan iblis. Dia nanti bakalan bertemu dengan sesuatu. Tak lama bel hitam muncul di depan mereka berdua. Tantas Aoi bingung kenapa bel ada di sana. Tak lama Oga pun datang. Dia masih berusaha menangkap bel hitam tersebut. Dan tiba-tiba aja dia udah kagak ada di tempat itu. Oga belum bisa menjelaskan apa yang sudah terjadi. Terus tim E naik lagi ke dalam robot mereka. Mereka kira dengan naik robot itu mereka bisa aman. Namun nyatanya kagak. Si Hime udah mempersiapkan robot lebih dari satu. Lalu mereka bergabung di sana udah kayak nonton Power Ranger. Kalau lihat robot bergabung ditambah lagu-lagu gitu. Lalu tim N di kalahkan cuma dengan satu tunjukan saja. Di sisi lain si Oga melihat si bel hitam sedang berjoget. Dia mempunyai ide untuk menjadi si bel macam kelinci. Hal itu berhasil membuat bel hitam menyerangnya. Langsung aja si Oga menangkap baji hitam tersebut. Tapi ini baru bakalan dimulai. Oga tiba-tiba aja ditendang kayak gitu. Lalu bel hitam mengeluarkan sayap beserta ekornya di sana. Hilda yang lagi istirahat merasakan kalau ada yang kagak beres. Dia harus bergegas juga. Jika cerita Awi yang berada di tempat untuk berlatih akhirnya ada yang datang. Entah itu roh atau apaan kagak tau. Terus si Gravel dan Hekados yang kemarin gagal menjalani misi mereka berdua ditahan macam itu. Harusnya mereka berdua udah dihukum. Namun tak lama datang si Naga menggunakan dimensinya. Untuk mengajak kedua orang itu ikut sama dia lagi dan membawa pasukan yang lainnya. Sementara yang berada di apartemen si Himeki ini pada lemes semuanya karena udah main selama 3 hari 3 malam. Anehnya ketika mereka menang si N minta game lain. Jadi seakan-akan dia kagak mau kalah kayak gitu. Sampai saat ini masih main aja. Di situ ternyata si Lamia pernah merasakan hal yang sama sampai sakit katanya. Dengan itu Purwichi mempunyai ide untuk mengirim pesan. Kalau dia ngakunya si Lamia, hal itu berhasil. Si N membalasnya. Si N ini terlihat menyukai si Lamia. Mereka ikut campur mengirim pesan ke si N. Inilah kesalahannya si Purwichi malah jujur kalau dia si Purwichi. Alhasil si N kagak membalasnya lagi. Padahal itu kesempatan terakhir mereka. Terus pas udah dari supermarket, mereka berempat bertemu dengan si Yolda yang habis belanja juga. Purwichi dan Lamia yang mengenalinya langsung mengejar si Yolda yang masuk ke apartemen milik si Himeki. Di situ terjadi adegan kejar-kejaran sampai akhirnya si N ditemukan juga ada di mana. Yang parahnya lagi orang-orang itu berada tepat di pinggir kamarnya. Purwichi berteriak. Tapi pas dilihat nenek Purwichi udah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sana. Awi akhirnya bisa mendapatkan jurus baru yang sangat luar biasa. Berkat latihannya bersama roh tadi. Terus purwichi masuk dulu ke dalam. Nampak terlihat berantakan banget. Padahal ada tiga pelayan di dalam sana. Harusnya bisa rapi. Si Yolda mempesona Adohai ganti baju di sana. Purwichi sih gak masalah dengan itu. Dia menanyakan di mana si N berada. Ternyata dia malu begitu karena melihat ada si Lamia di sana. Lamia meminta Purwichi buat kabur dari tempat tersebut. N yang melihat mereka berdekatan langsung marah. Dan Purwichi kali ini salah ucap. Selalu saja dia bikin masalah. Alhasil dia kagak bisa pergi dari tempat itu. Dan dipaksa untuk bermain game sama si N. Di sisi lain Natsume dan Hana merasa aneh kalau Purwichi dan Lamia kagak ada di sana. Tak lama Hime datang mau memberitahu yang sebenarnya. Setelah dia lacak menggunakan jaringan. Akhirnya dia menemukan si N. Yaitu di pinggir kamarnya saat ini. Lalu mereka pun mencoba mengeceknya bersama-sama. Purwichi yang mau kabur dari sana. Pas dibuka bersamaan. Ternyata si Yolda menggunakan dimensi untuk supaya kagak terhubung ke apartemen milik si Hime. Si Yolda udah mirip si Om Besar. Cuma dia kagak mau disama-samakan. Si Lamia tadinya mau kabur ke bawah sana tapi bakalan berbahaya. Dia masih mengajak mereka main game. Tak lama kemudian HP yang dibawah si Lamia bersuara. Dan suara itu suaranya Hilda. Dia meminta menyimpannya di bawah. Lalu Hilda pun muncul dari HP tersebut. Ini jurus baru si Om Besar. Jadi Yolda harusnya tidak meremehkan si Om Besar. Di situ si Yolda udah mau ngajak ribut. Emang walaupun si Yolda ini lebih kuat tapi Hilda bisa membuatnya bengong kayak gitu. Si Yolda mencoba untuk memperluas ruangannya. Lalu si Satura dan Isabella mencoba membuat si Hilda kagak bisa bergerak. Parahnya mereka sesama pelayan dan satu kampung malah nganggap si Hilda ini musuhnya. Lantas Hilda marah dikituin. Langsung aja dia menyerang mereka berdua. Dia berpikir harusnya si Anne yang bisa disebut musuh karena menyerang si Belle dan yang lainnya. Terlebih si Anne ini manja dibandingkan sama si Belle. Jadi harusnya Isabella yang harusnya mikir tugas di apaan. Purwichi langsung kagum sama dia lalu tak lama kemudian muncul dimensi di sisinya. Ini sudah waktunya sementara si Oga sudah menyelesaikan semua pelatihan. Si Saotome memberikan baju Goku kepada si Oga. Oga sendiri kagak mau yang penting dia udah tahu caranya mengeluarkan kekuatannya itu. Lalu muncullah para kroco behemoth di sana. Mereka langsung mencari keberadaan si Oga tapi Hilda tak bisa dianggap remeh. Dia kemarin mah belum apa-apa. Terus Hilda pun langsung menusuknya sampai ke atas seperti itu. Dia juga naik ke atas sana bersamaan dengan Himei dan kawan-kawan datang juga. Mungkin ini yang Purwichi maksud. Dia mencoba memberhentikannya tapi Tojo yang lagi kerja di sana langsung muncul dan pengen ikut campur juga. Si nenek mengabari si Aoi kalau di tempatnya lagi dalam bahaya. Anehnya kebetulan ada si Angelica di tempat tersebut. Katanya abis latihan. Aoi minta untuk diantarkan. Sementara yang lagi di atas sana ada naga dan yang lainnya. Si Oga pun yang abis beres latihan kini jadi lebih kuat. Bisa ngangkat si om besar sama satu tangan doang. Dia bersiap buat ngalahin semuanya. Dia nyuruh Hilda untuk mundur saja. Sebelumnya ketika latihan si Oga diberitahu cara memanfaatkan kekuatan iblis dan juga cara menyegelnya. Dimana dalam penggunaan kekuatan itu si Oga harus benar-benar dekat dan tidak membatasi kekuatan mereka berdua. Sotome menanyakan kenapa Oga bisa dekat dengan si bel hitam. Yang katanya ketika dia berubah si Oga cukup mendiamkannya saja. Di sisi lain Tojo berserta yang lainnya terlibat dalam pertarungan. Mereka sangat bisa diandalkan tapi makin lama orang-orang itu makin serius. Dan akhirnya dibalikan keadaannya. Beda dengan Tojo yang kuat banget. Ketika Purwichi keluar ada si Angelika yang membawa si Awi. Di sana langsung saja dia bakalan menghajar cewek tersebut. Si Nenek dan yang lainnya yang lagi main game. Dia berniat mau lihat keluar dulu tapi malah disuruh masuk lagi. Karena Awi bakalan mengeluarkan kekuatannya. Ini ada rasa iblis-iblisnya gitu. Si Purwichi dikagetkan sama Oga yang memegang si Om Besar udah macam pegang bat gitu. Si Oga langsung aja maju. Tapi Ketika orang-orang itu mau menyerang si Hilda datang si Awi beserta Tojo yang pengen meneruskan kembali pertarungannya dengan Gravel. Tapi Oga meminta kepada Tojo dan yang lainnya kalau Oga yang bakalan menghabiskan semuanya. Hilda melihat Oga udah banyak berubah. Terus Oga meneruskan keserangan selanjutnya. Hekados terlebih dahulu menyerang si Oga. Tapi Oga tanpa diduga mengeluarkan Jebel Emblem ke arah si Hekados. Lalu dia menonjoknya. Kini tonjokannya makin sakit. Ditambah ini pukulan seribu. Dalam masa setelah itu Oga pengen lawan selanjutnya adalah si Naga. Hilda memberitahu kalau si Naga ini orang terkuat dari orang yang sebelumnya. Di sana terjadi ngobrol terlebih dahulu siapa yang patas yang bakalan menghancurkan umat manusia. Si Oga sendiri mempunyai pendapat sendiri kali ini kalau Bel gak bakalan ngehancurin umat manusia. Karena dialah orang tuanya. Si Sotome merasakan kesakitan di bagian tangan ketika melawan si Oga di mode berbahaya tadi. Inilah yang bisa dia kasih ke si Oga saat ini. Oga bakalan memperlihatkan kekuatan dia yang sebenarnya. Yaitu minum susu. Lantas yang lain merasa aneh dengan si Oga yang mengeluarkan susu. Padahal si Naga udah bersiap mengeluarkan kekuatannya. Lalu Oga dengan santainya menyeduh susu di tengah keributan. Tapi Naga sabar akan hal itu kecuali gravel. Apalagi Oga harus menunggu airnya dingin terlebih dahulu. Ternyata bukannya Bel yang meminum melainkan si Oga. Ketika yang lain merasa aneh Hilda sendiri menyadari maksud si Oga meminum susu tersebut. Dan terbukti Oga merasakan sesuatu. Sehingga pas gravel menyerangnya dia langsung mental dan disiksa tanpa ampun sama si Oga. Inilah kekuatannya yang mana si Bel kini ambil bagian dalam pertarungan. Jadi bukan Oga doang yang bisa mengendalikan tubuhnya. Terus lawan si Naga pun berasa mudah buatnya. Selama kemudian si Naga pun marah dan menembak ke si Oga dengan kekuatan yang sangat besar. Tapi Oga masih bisa bertahan di sana. Lalu dia meminum susunya lagi. Jadi lebih kuat lagi kali ini dia bersatu padu sama si Bel. Dan mempunyai sayap. Mukanya pun jadi muka si Bel njir. Jadi ini sepenuhnya kekuatan si Bel yang digunakan. Tapi dia mempunyai catatan kalau kekuatan itu cuma bisa sampai 5 menit doang. Dan juga bisa dipakai sehari sekali. Kalau lebih dari itu bisa bahaya. Bel melihat otongnya si Oga kayak gitu kepo banget. Terus parahnya dia pengen melepas pakaiannya yang membuat cewek-cewek menghentikannya. Untungnya ada Hekados menyerangnya jadi kagak jadi. Lalu dia juga dipegang erat sama si Gravel. Biar Sina gak bisa menyerangnya walaupun harus mengorbankan nyawanya. Gravel bakalan lakuin. Pas mau menyerang Bel udah memasang jebel emblem di mana-mana. Dan inilah yang terjadi. Ledakan tersebut membuat apartemen si Me atasnya hancur parah. En yang lagi main game pun harus gigit jari. Hancur semuanya. Karena Bel mengeluarkan semua kekuatannya mereka berduapun pingsan. Setelahnya si Purwichi yang baru sadar kaget dia berada di atasnya si Lamia. Ditambah dia pingsan pula jadi kagak bisa disingkirkan. Si En melihat si Purwichi yang ada di posisi tersebut. Dia marah dengan itu. Lalu si Yolda membuka portal untuk kembali ke dunia iblis. En bakalan kembali membawa semua pasukannya. Akhirnya mereka bisa menyelesaikan semuanya. Tapi tetap aja mereka harus waspada jika ada hal yang lainnya terjadi. Oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya matane, bye bye. Terima kasih telah menonton!